So guys, balik lagi yuk Wah kali ini gue mau masak sesuatu lagi ya guys ya Gue udah ada di dapur Nah jadi kali ini gue mau masak sesuatu yang berbau Anakosan Yang udah jelas porsinya tuh beneran anakosan Yang menunya tuh identik dengan anakosan Yang lagi kelaparan Nah jadi kali ini gue mau bikin nasi goreng Padang Nah jadi di video ini gue bukan cuma bikin nasi goreng padang doang Gue bakal ngelakuin sebuah challenge Masalah kan challenge kayak gimana Jadi kita langsung saja Pertama gue mau mempersiapkan bahan-bahannya dulu Dan gue mau ngulek cabai Disini dapurnya keren Tapi gak ada blender Jadi gue ngulek tangan sendiri Oke guys, langsung saja Oke guys, ini kita mau bikin Mau ngulek cabainya dulu Ini cabainya banyak banget Tapi ini gue campur cabai rawit merah dan Cabai merah biasa Ini biar kalau masakan padang itu emang harus Ada cabai merahnya Itu tuh menandakan masakan padang Di warna juga lebih cantik nasi gorengnya Oke guys, gue mau ngulek-ngulek dulu Banyak ini Gulek kan kecil lagi Kira-kira berapa kilo ini cabainya? Wah ini hampir setengah kilo Sebanyak guys Kasih banyak lagi Nah yuk, gue mau ngulek dulu Mau fokus ngulek dulu Kalian tunggu jadinya aja deh Gila, gue mau ngulek dulu Gila, gue mau ngulek Ini nih Kunci dari nasi goreng padang Yang ngebedain nasi goreng padang dan nasi goreng lainnya itu adalah Terletak di kemiri ini guys Wih dih guys Ini dia nih Aromanya tuh epic sekali ya Iya gak? Bener gak? Mantap ya aromanya ya Ini nih inti Dari nasi gorengnya disini nih Oke Semua ready Sekarang kita eksekusi Sekali lagi Happy birthday to some Happy birthday to some Oke gini guys Kali ini gue mau masak nasi gorengnya Jadi udah gue haluskan Semuanya udah oke Sekarang tinggal kita eksekusi Pertama Kita masukkan dulu Margarin Nah ini udah merasa panas Kita masukin Margarinnya Kita biarkan sampai bener-bener mencair Sampai aromanya bener-bener keluar Ini Wih Wih Aromanya udah mulai keluar Setelah aromanya keluar Kita masukkan Kita masukkan telur Tidak usah terlalu banyak Tidak usah terlalu banyak Cukup gue butir saja Biar lagi apinya Tidak usah terlalu banyak Biar kayak abang-abang Bentar Kalian bisa lihat nih Biar diaduk Cukup sedikit apinya Jangan sampai terlalu kering Nah Kita masukkan bawang merah Alright Apinya Sikit Mati apinya Oke Bawang merahnya dulu Kita masukkan ke dirinya Guys Masukkan catunya Semuanya aja Alright Sampai aromanya tuh Keluar Mendang abis Mantap Pagiwa Kita masukkan daun bawang Cepet guys Wih Sampai aromanya Ajib Coba rasa sedikit Oh iya Kurang garam Beli sedikit garam Masuk sedikit Banyakin aja Alright Nah Nah udah lumayan Aromanya tuh udah Mantap jiwa Sudah berasa tercampur Semua Semua Sudah cukup Nih guys Piring dulu Masukin Lihat api harus dikecilin dulu Piring kedua Piring ketiga Cuma Cuma buat segini Oh iya Oh iya Jadi ini nasinya Tidak terlalu dingin Jadi masih banyak yang mengumpal-gumpal Tapi it's okay It's okay Oh iya Oh iya Werkewerkewerkewer Deng teg teng Wik Oh get Wadkewerkewerkewerkewer Ampiar Terima kasih telah menonton! Sekarang kita masukkan bubuk taldu Sudah terlalu banyak soalnya tadi kita sudah banyak bumbu-bumbunya Jadi misi goreng itu sensasi masak itu menganggap berantakan, tapi disitu lah sebenarnya Terus kita tambah merica bubuk Sebenarnya sih ada daging, untuk si goreng padangnya itu enaknya ada dagingnya Cuma gue lupa beli daging tadi, jadi it's okay Nanti kita coba Nanti kita coba Wow Wah Ngancak Wah, rawis ini gue enak banget ini Nah guys, nasi goreng itu kan harus ada kecap nih Berhubung gue nggak ada kecap Gimana kalau kita lakukan Cokoperimen Jadi kita bakalan gantiin kecap dengan Fries and Flake kental manis coklat Gue juga penasaran ya gimana rasain Kita buka dulu Wah Gampang bukanya Bukanya tuh gampang banget guys Nggak kayak dulu, nggak kayak zaman dulu Sekarang tuh udah gampang banget Bukanya tinggal di cepet Uh, langsung kebuka Sekarang kita tambahin Uh, bener jadi kayak kecap ya Enough Nah ini pasti bakalan keren guys Jadi di nasi goreng pakai kental manis dari Fries and Flake Cokoperimen Done Wuh, gue penasaran gue penasaran ini Nah sentuhan terakhir guys Yaitu Saledri Ini biar dia wangi terakhir nih Wah, mantap Oke guys, sudah jadi guys Kita langsung hidangkan saja Nah guys, ini udah ready semuanya Udah ada kerupuk, udah ada nasi goreng, udah ada ayam goreng Wah, ayam kurang cuma satu Yaitu cocolannya Nah kali ini gue mau bikin cocolannya pakai Fries and Flake kental manis coklat Jadi gue bakal melakuin Cokoperimen Wah, ya guys Ini kita buka dulu Ini bukanya tuh simpel banget Ini guys Simpel buat ngede Cek Klek Tarik dah Hmm, tadi Wah, mantap Bahan dasarnya cuma Ini Fries and Flake kental manis coklat Alright Kita tambahin sedikit saus Biar ada pedes-pedesnya Sedikit Jadi pedes-pedes-pedes manis gitu Mantap Komposisinya tuh 60-40 Potong lagi deh Nah Terus kemampuan desain lagi Wih dih Mantap Simpel Terus tinggal kita kasih lada Terus Terus Tidak masuk ke lada Hap Udah Tinggal diaduk Oh yeah Nah, kalian juga bisa lakuin Coko Perimen ini di rumah Gue penasaran nih, ide apa yang bakalan kalian keluarkan Dengan menggunakan Friesen Flake Kental Manis Chakol Kita coba Lo kalau gak percaya, cobain Ini enak Jadi kayak gimana ya, kayak ada sensasi baru gitu loh Tapi pas gitu loh, gak nolak rasanya Yuk, dengan lama-lama kita langsung makan saja Kita panggil birthday boy Birthday boy coming Ini sesuai warna baju Oh iya Ini birthday boy Silahkan, duduk guys Oh iya, lupa saya Cukup Nah, baru cukup sekarang Nah, jadi saatnya kita makan Oh, kita butuh sendok Tangan aja gue Hah, pakai tangan ya? Indonesia bro Makan, makannya sih gue Nusantara Ini mau ayamnya bagian mana? Yang kecil aja Mana aja Nah, cocok Macap hehehe gede udah gincar kawan jackson eh buat black pedes ini wangi terasinya emang banget ya apa kemiri ya ya kita pakai kemiri ini ini bedanya, kemirinya black tuh beda ya berasa buat masih panas ya ha? jangan ini buat kameramen kita nanti gua dihujat lagi kameramen lu gak makan bang kan sedih black silahkan ambil ya sebelum makan kita baca dua dulu baca dua dimulai amin sekarang gua pengen bukti ke kalian nih bahwa ini bener-bener enak dengan bagian terenak dari ayam yuk ayam ini 3 2 1 wooo iya copot copot nih gua juga deh mantap yuk ini sensasi baru bro gokil gak tuh? bisa dibilang dimensi yang baru tapi masih oke gak ada penolakan ya ini resep baru boleh ya di restoran cepat saji kok sausnya gini bang? wah bumbu rasnya ada di swiss and flat kental manis coklat kita ngasih gorengnya ngasih gorengnya ngasih gorengnya bener-bener itulah bedanya nasi goreng padam dengan nasi goreng yang lainnya di kemirinya ini guys terus pakein nasi gorengnya ini cabai lu berapa banyak nih? wah kayaknya seratus lebih deh eh kawan plus eh kawan plus berani ya rempahnya dampernya cabainya iya 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 wah ini semua untuk ulang tahun yes sir ulang tahun lo sama gua oh gua juga ulang tahun ya kan kembar kok baru ingin gua ulang tahun hari ini ya kita se.. kembar ya kawannya seangkatan gua cuman ya gitu ya oh iya cipnya ini gua namain saus saus kental manis rasanya tuh fun oh iya iya fun iya kan fun kayak lu fun ya fun ini kalian bisa coba nih ini enak parah ngadain asinnya sih ini ya iya iya jadi rasanya tuh fun banget karena soalnya perpaduan tiga rasa iya iya pedes manis asin gurihnya jadi saus kental manis alatan boi gurih ini mantep ya masuk ke ngurangin pedesnya ini gurihnya itu gila oke kita kita tamas hiburan tau gak funnya hmm ternyata cocok loh maksudnya ini parah setenggorokan ya gorengnya tapi enak sebenernya ini kurang daging nih di Yusati ini sepulang padang kan bisa ada Yusati lupa gua tadi sumpah lupa ini sepulang gata-pulang Sumatera pake daging ya sepulang Aceh pake daging ya iya bener pake daging cuman gak pake sendiri kalau Aceh ya bumbunya masak mie Aceh gitu minyak apa? minyak samin ini mirip cabai di di bikin resi goreng kesan lain karena di dapur ini tidak ada blender jadi gua ngulak tadi makanya gak agak kasar buat besarin otak oh iya he 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 mau campur sama mie goreng ya mau campur sama mie goreng ya wuhh sih 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 kalau ngomong kena sih kelingetan gua ya tapi ini pedas yang enak Nah Jum Terus wangi dari seledrinnya dapet ya? Oh gitu kan ya, jadi wangi-wangi itu dimis itu Ini gue suka banget nih, kalau nyongkap gue masih gorengnya itu banyak seledrinnya Jadi wangi banget Ini pedas yang enak, bukan pedas yang nyiksa Tadi gue mau mendeskripsikan, cuman gue kasih pedas Oh, kebingung gue Ini enjul aja deh, gue makan aja Nah guys, kita buat minuman kesukannya Tan Boikun nih Ini ada Friesen Flag Kental Manis Coklat Simple banget, tinggal masukin ke gelas Kasih air dingin, langsung jadi kasih waternya sepaling mencet Meanwhile Kenapa sedih dah? Kenapa bro? Gue kurang asupan ini bro, asupan kental manis bro Kental manis, gue Allah, nih Gue mau sesuatu yang paling enak bro Apa tuh bro? Kental manis Friesen Flag Kental Manis Coklat Kesukaannya, pake es batu bro Lu tau gak, lu sukaan gue Macap Birthday Boy emang tau segalanya Diges, indera salah satu kesukaan gue guys Kental manis dari Friesen Flag Friesen Flag Kental Manis Coklat ya Pasti, lu bikinnya pake Friesen Flag Kental Manis Coklat Pasti, aku gak mau minum deh Friesen Flag Kental Manis Coklat paling mancap Mantap, jadi dia pake Friesen Flag Kental Manis Coklat Bismillahirah Ini minuman gue waktu gue kecil nih Sering banget gue bikin nih Ah, gue rasa semangat deh Terbang Mi, editing Mi Gue mau tau orang bisa gue terbang What? Nah guys, itu gue udah kelar masak Buat Birthday Boy Buat Jackson Tadi gue masakin special Sekurang Padang yang pedes Enak banget Seperti kesukaannya Jackson Soal Jackson suka yang pedes-pedes Nah, yang satu lagi nih Yang paling penting nih Gue udah berhasil ngelakuin tantangan Choco Perryman Itu enak banget Gue bikin saus Terus tadi Jackson udah bikin Minuman pake Friesen Flag Kental Manis Coklat Jadi kali ini gue mau nantangin Semi-Semi Buat ngelakuin Choco Perryman Dan bukan cuma sadici aja Gue pengen nantangin kalian semua Buat ngelakuin Choco Perryman Nah, apakah kalian bisa berhasil? Seenak bikinan gue Gue tunggu ya Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax